Pelantikan Rektor Baru Universitas Muhammadiyah Sorong, Muhammad Ali, yang menggantikan Hermanto Swaib dinilai aliansi mahasiswa Universitas Mahasiswa Sorong terkesan dipaksakan. Menurut Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa UMS, Angki Dimara, hal itu terjadi lantaran pelantikan rektor UMS yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Sorong pada Minggu 19 April dilakukan secara mendadak dan diam-diam. Anggapan kami terkait pelantikan kemarin, ingin kami sampaikan bahwa pelantikan ini seakan-akan dipaksakan. Kenapa? Pelantikan ini juga dilakukan secara diam-diam dengan alasan bahwa karena situasi COVID-19 sehingga tidak dihadir oleh banyak orang. Tapi ingin saya sampaikan, organisasi sebesar Muhammadiyah kenapa tidak menghargai maklumat kapol dan juga yang seterusnya pemerintah. Bahwa tidak boleh ada kegiatan-kegiatan di luar. Saya pikir banyak yang tidak melakukan kegiatan di luar karena situasi dalam COVID-19 ini. Tentukan kami adalah bahwa kemudian kemudian meninjau kembali SK yang telah dikeluarkan. SK dengan nomor 2934, yaitu SK pemberintahkan Bapak Dr. Haji Hermantus Waib sebagai dokter Universitas Kamadiyah Sorong. SK dengan nomor 2935 sebagai penyakatan Bapak Dr. Muhammad Ali M.A sebagai dokter Universitas Kamadiyah Sorong. Karena menurut kami, SK ini tidak perlu ditinggalkan kembali karena tidak tersesuai mekanisnya. Menurut kami, Bapak rapat senat tertinggi di Universitas Kamadiyah Sorong itu telah ditentukan. Yaitu Bapak Dr. Haji Hermantus Waib sebagai dokter. Tapi kemudian SK yang diturunkan tidak sesuai dengan kesempatan Bapak Dr. Haji Hermantus Waib sebagai dokter Universitas Kamadiyah Sorong. Perlu saya sampaikan juga bahwa kampus ini telah dilakukan pemalangan adat oleh tua-tua adat Malamoy. Dan saya mau sampaikan juga bahwa pemalangan ini tidak atas intervensi kami, mahasiswa yang aksi. Dan juga tidak atas intervensi manapun. Tapi ini murni palang adat yang dilakukan oleh tua-tua adat itu sendiri. Tujuan palang adat ini agar kemudian, Bapak Muhammad Ali kemudian bisa meninjau kembali SK itu. Banyak karena sampai hari ini kami pun masih berdiri di sini terhadap pernyataan mereka itu. Ya, tapi kemudian saya pikir organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang berkenjara persoalan kemaslahatan. Persoalan umat. Situasi yang hari ini terjadi di Sorong, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sorong, itu perlu menjadi pertimbangan. Di dunia ini yang tidak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu bisa dirubah, saya pikir SK itu bisa ditinggalkan kembali. Karena setiap SK ada catatan di bawah-bawah, apabila di kemudian hari terdapat kekeleruan, SK ini bisa dirubah. Itu jelas. Selama BP Muhammadiyah tidak meninjau kembali SK yang telah diturunkan, selama Hermanto Swaib tidak kembali menjadi rektor di Universitas ini, maka aksinya akan jalan terus. Dari kota Sorong, Yanti melaporkan untuk Balionews Partner Bumparan, Papua Barat. Terima kasih telah menonton!